STPM di sini ada lima pilar utama Stop buang air besar sembarangan Yang kedua adalah cuci tangan pakai sabun Yang ketiga adalah pengelolaan air minum dan makanan di rumah tangga Yang keempat adalah pengelolaan limba Pengelolaan sampah di rumah tangga Dan yang kelima adalah pengelolaan limba cair Di rumah tangga Pertama adalah stop buang air besar sembarangan Ibu-ibu di sini jenengan apakah sudah punya WC semua Ya kenapa kok itu harus diurus sih Yaitu karena untuk menghindari atau meminimalisir Kejadian penyakit diare terutama Penyakit diare, penyakit ispa Cacingan dan lain sebagainya Itu untuk pilar yang pertama Yang kedua adalah tentang cuci tangan pakai sabun Ini ya Tapi untuk prakteknya nanti Kenapa cuci tangan itu penting? Karena yang jelas Tangan kita yang kelihatannya bersih Ini ternyata mengandung banyak sekali Koman ataupun bakteri Di sini kita tidak bisa lihat Tapi ada ratusan ribu Bahkan mungkin jutaan bakteri yang ada pada tangan kita Makanya sebelum melakukan apapun Usahakan untuk kita cuci tangan pakai sabun Ada lima waktu penting cuci Enam waktu penting cuci tangan Yang pertama adalah sebelum makan Terus sebelum menyiapkan makanan Terus setelah buang air besar Setelah mencenggoki anak mungkin Sebelum memegang balita Atau sebelum menyusui Setelah memegang hewan Kalau saat ini ditambah Ini setelah beraktifitas apapun di luar rumah Jendangan harus cuci tangan pakai sabun Karena di masa pandemi seperti ini Kenapa jendangan harus cuci tangan Sebelum memegang bayi atau balita yang jendangan Yang jelas tadi ya tangan kita banyak bakteri Balita atau bayi itu sangat sensitif dengan bakteri atau kumat Pilar yang ketiga yaitu pengelolaan air minum dan makanan Ini boleh saya sarankan sebenarnya Lebih bagusnya dimasak sendiri ya Sebenarnya Dengan catatan bahwa ketika air itu mendidih Setiarkan 5 menit dulu Jadi mendidih Kalau kuduk-kuduk nengko Sampai 5 menit dulu Baru matikan kompor Dan ketika jendangan beli di galon Belilah di tempat yang ada sertifikatnya Beli galon isi ulang ya Biasanya tempat ini ada sertifikat Terus ditempel Pengambilannya kapan hasilnya gimana Biasanya ada Karena saya sendiri yang melakukan pemeriksaan Saya ambil sampelnya Saya lepkan ke Jebara Hasilnya nanti kami sampaikan lagi kepada pemilik Dan biasanya ditempel Ini makanannya kan tetap jendengan Semua kan jendengan apa namanya Cuci dulu ya Tidak langsung dimasang Wartanya tidak tetap dicuci semua Kalau tidak tahan pakai apa namanya Sunlight Biasanya kan harus dicuci pakai sunlight Tapi rata-rata ini tiang kan tidak enak Rasanya ada rasa sabun ini dan lewatnya Ternyata Angger di Angger di Pombain Bik Banyu Nek sabun cip 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 Banyu Terus ke pilar yang keempat Yaitu pengolongan sampah Nah sampah saat ini menjadi masalah yang sangat kompleks sekali Karena sampah itu kita hasilkan setiap hari Tapi gun 2 eseng orang Karena pembakaran sampah itu salah satu penghasil utama kejadian ispah pada bayi atau belita Monggo membakar sampah Tetapi dengan lokasi yang jauh dari rumah Dan lingkungan sekitar masih banyak kepohonan Terus ke pilar yang kelima yaitu pengolongan limbah cair Limbah cair Itu dari mana saja ibu Limbah cair Dari jeningan mandi Kemudian dari jeningan cuci pakaian Dari jeningan cuci piring Itu limbah cair Ini dari kami sih Usahakan ada saluran tersendiri Saluran tersendiri mubil kuning Nek sabun cip ada sepiteng lagi Nek sabun cip Tapi nendak disalurkan ke selukan Monggo Ini disini ada 6 langkah cuci tangan Yang pertama yang harus kita lakukan adalah Lepaskan semua aksesoris yang ada pada tangan Dua terapak tangan 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Terus Misik malis Pakai Apa namanya Lab yang bersih Atau tisu Jadi Seperti itu Untuk cuci tangannya Yang pertama Besokkan kedua Telapak tangan 1, 2, 3, 4 Di sini Masuk 1, 2, 3, 4 Satunya 1, 2, 3, 4 Ini Ini masuk lagi 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Itu cuci Pakai remualir Terus Ambil Lab bersih Terima kasih atas waktunya Kalau ada pertanyaan Saya tutup Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh